Jembatan Renun dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jembatan penghubung antara wilayah sekitarnya, wilayah keresidenan Dairi menuju keresidenan Karo, keresidenan Dairi menuju keresidenan Syantar, di zaman itu kontrol Leur der Landen, jabatan kepemimpinan pada masa itu. Sebagai orang Belanda yang pertama menunjakan kaki di tanah Dairi, kolonial Belanda telah tahu betul kekayaan apa yang ada di daerah keresidenan Dairi. Sebelum zaman kemerdekaan, kolonial telah memetakan kekayaan yang berlimpah di keresidenan Dairi. Pada tahun 1936, sebelum kemerdekaan, kolonial telah membangun jembatan dengan gaya arsitektur keresidenan Dairi. Alasannya adalah untuk membawa hasil rempah-rempah bumi, kekayaan alam, konsideran Dairi, ada kopi Dairi, ada juga kemenyan sebagai bahan obat herbal dan kosmetik, aroma terapi. Cengkeh sebagai komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi pada zaman itu. Sulingan nilam dijadikan sebagai obat penawar racun dan komponen campuran parfum atau goer lain salimar. Parfum dari negara Prancis, Kapurbarus atau Canver, sebagai bahan-bahan untuk kosmetik dan pengawet. Tanaman mandat atau ganja yang digemari oleh masyarakat Eropa pada masa itu. Suku primitif memiliki segudang peninggalan sejarah dan citra budaya kehidupan. Ada peninggalan sejarah seperti batu ukir, penjaga ulu balang, mejan, binggang, barang, golok dan sejenisnya, dan barang-barang yang mengandung nilai spiritual yang tinggi, dijadikan oleh kolonial sebagai koleksi berharga di Museum Netherland. Dengan demikian, upaya yang dilakukan adalah membuka akses dan memobilisasi gerak ke Residenen Dairi. Dibangunlah jembatan penghubung sebagai elemen penggerak manusia, kekayaan alam dan rempah-rempah. Pada masa itu, kolonial Belanda sadar betul, atas kekayaan bumi Dairi, hingga siap mengelontorkan anggaran yang cukup besar untuk membangun jembatan megah pada zaman itu. Terletak di Kampung Pegagan, kini Kampung Sumbul Pegagan, pembangunan jembatan Relai Renun pun terbangun. Pembangunan jembatan Renun diperkirakan memakan waktu lebih dari 3 tahun, 1936 sampai dengan 1939. Kolonial Belanda mengerahkan tenaga kuli untuk mendirikan jembatan tersebut. Kolonial Belanda memanfaatkan orang-orang asli Dairi, Gersidenen Dairi atau Pak-Pak Pertaki, diturunkan Pertaki Pak-Pak Sim-Sim yang punya imajinasi kukir. Diturunkannya Pertaki Pak-Pak Pegangan sebagai tuan pembangunan dan punya ilmu kebal tersohor pada zaman itu. Pertaki Pak-Pak Klasen memiliki ahli besi, berimajinasi mengepak ulir-ulir besi, yang diyakini sebagai pengikat bagian demi jembatan. Pertaki Pak-Pak Boang, simpihir ditulan, mengamankan kehidupan dan penghidupan pada masa itu. Pertaki Pak-Pak Kepas pandai bertutur kata, keuletan dan ketangguhan, yang didirinya siap untuk dipenggal sebagai tumbal kesuksesan jembatan itu hingga berdiri kokoh. Masyarakat asli suku Pak-Pak dapat disimpulkan, bahwa suku Pak-Pak sebagai pundak, pemikul, bahkan korban hidup terbangunnya jembatan itu sebagai corong terdepan, memecah ide dan gagasan kolonial Belanda pada saat itu. Dengan begitu, kolonial Belanda peka betul memanfaatkan kemampuan menggerakkan tenaga-tenaga lokal yang diyakini mampu menyelesaikan jembatan megah berarsitektur di jaman itu. Jembatan itu telah berdiri tegak sebagai saksi penghantar manusia, kekayaan alam dan yang lainnya. Bahkan jembatan diyakini penghubung antara sesama bangsa dan suku. Bangunan itu kokoh tinggi dan menjulang, seperti ingin menunjukkan kegagahannya. Seiring dengan perkembangan jaman, dan melihat usia jembatan yang sudah sangat tua, akhirnya jembatan itu telah beberapa kali diperbaiki, dan akhirnya diganti dengan jembatan baru oleh pemerintahan dairi. Terima kasih telah menonton!